Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell. Pemirsa setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama PTHFX International Berjangka, Bapak Ilham Sharif. Selamat pagi Pak Ilham Sharif. Selamat pagi Pak Rwanda, selamat pagi Pemirsa Berita Satu semua. Ya baik. Pak, ini harga emas sepekan lalu ditutup melemah. Nah ini bagaimana untuk hari ini pergerakan emas? Pergerakan emas akan mengalami konsolidasi karena mereka ada, para trader ada satu aset psikologis nih untuk menembus harga, terutama Rp1.800 yang terdekat, 2011-1923. Ini adalah harga-harga yang sangat mereka coba untuk tembus berkali-kali. Bulan lalu saya di wawancara Berita Satu, saya katakan masih sulit tembus dan sampai sekarang dia akan coba, kemungkinan kalau masuk kembali ke area dia di level sekitar Rp1.750, Rp80.000 ya. Rp50.000 sampai Rp80.000 mereka akan coba lagi untuk beli-beli. Karena memang ada satu ketakutan tersendiri ya, negara, setiap negara dengan virus corona atau dengan ekonominya banyak mereka kasih stimulus, mereka pasti akan lari ke 7-7, Pak. Itu. Baik. Pak Ilham, nah ini kan kita lihat nih, ini harga emas nih kayaknya agak sulit ini untuk tembus di angka Rp1.800.000. Nah ini ada apa ini, Pak? Apa penyebabnya? Ya karena itu saya katakan tadi, ketika, ini kan masih rumor lagi untuk gelombang kedua mengenai virus corona, misalnya di Amerika nilainya sudah hampir 3 juta ya, tapi beberapa negara kan juga sudah membuka lockdownnya untuk membuka aktivitas ekonomi kembali. Kalau dia berbanding terbalik, kalau ekonomi memang stable, nggak ada masalah, mereka akan, siapa yang mau jadi martir, jadi pembeli termahal? Ini yang belum ada seperti di oil ya, kalau di minyak, di crude oil bisa gitu, tapi kalau di emas nggak bisa, mereka akan cenderung lihat di fisik. Kalau dia lihat permintaan di fisik sendiri stable karena adanya ekonomi baik semua, otomatis tidak ada yang mendorong lagi. Tapi kalau memang kejadiannya nanti bener-bener terjadi virus corona nggak ketemu untuk vaksin ya, ini harga emas memang kalau untuk level sampai ke Rp2.000, ya mungkin sampai akhir tahun ya Pak Raulandu ya, untuk targetnya mereka beri harga ini. Jadi kalau dari Anda sendiri, bagaimana? Jadi belum-belum ini ya, tergantung juga kalau misalnya vaksin sudah ditemukan atau tidak. Nah ini kan banyak memang analis yang memprediksi bahwa ini akan menembus angka Rp2.000. Jadi kalau dari Anda sendiri belum tentu setuju seperti itu? Iya, iya, belum tentu mudah karena itu tadi. Mungkin begitu break Rp1.000, mereka selalu lakukan trader, ketika sudah break, mereka akan koreksi untuk book profit. Mungkin seminggu sekali kita perhatikan udah dari kemarin nih. Dari bulan lalu saya di-interview berita satu juga saya katakan, dia selalu begitu, ketika menembus di mendekati Rp1.000, dia akan koreksi kembali. Bahkan sampai Rp1.700 per tryons, Rp1.000 per tryons. Nanti dia akan coba lagi beli kembali, tetapi selama tidak ada yang meyakinkan satu news menyatakan Amerika melakukan stimulus kembali atau beberapa negara Eropa, terus kemudian untuk mengeluarkan dana kembali untuk pandemi virus ini, otomatis kan mereka, kan nilai mata uang tiap negara mama, itulah di situ mereka tunggu untuk pelaku pasar emas untuk coba beri ke atas, tapi sampai sekarang ini masih bertahan di situ. Baik. Pak Ilham, nah ini harga CPO pekan lalu naik setelah terus rally ya. Nah ini bagaimana dengan pergerakan olehin hari ini? Saya lihat olehin hari ini, baik CPO atau produk turnanya olehin, pada bursa sendiri pada level masih di bawah Rp9.000 ya. Sementara kita tahu akhir tahun kemarin, 2019 akhir itu, di Malaysia hampir mencapai Rp3.100. Di Malaysia di kita hampir Rp10.500. Nah ini kalau kita lihat memang karena kuarter kedua, ketiga nanti mungkin sampai September akan membangkit kembali, target kita di Rp2.600 memang sudah mereka perkirakan dari beberapa analis di Malaysia sendiri, harga dia punya CPO akan mencapai Rp2.600. Juga terjadi mata uang ringgit Malaysia juga menguat terhadap dolar. Ini yang membuat kondisinya ya, jadi harganya akan semakin tinggi. Nah itu untuk CPO, tapi kalau untuk secara produksi mereka berkurang. Indonesia sendiri terakhir targetnya hanya naik 1 juta ton selama tahun 2020 ini. Jadi kalau kita lihat dengan konsumsi, sekarang akan naik jika normal kembali, minyak dunia sudah mencapai level Rp40.000 per barel. Berarti masih bisa untuk lebih murah membuat biodiesel menggunakan bahan bakar ini ya, nabati ini. Jadi B30 kita dengan Malaysia B20 akan coba dilanjutkan kembali. Ini saya rasa level harga Rp2.600 bisa dicapai mungkin sampai sekitar Agustus akhir ya Pak. Untuk menaikannya ya. Ya, Pak Ilham, ini kan sudah pelonggaran dan ekonomi sudah dibuka di mana-mana. Nah ini apakah ini akan menjadi sentimen positif untuk kopi dan coklat? Kalau kopi dan coklat saya lihat ya, contohnya Arabica dan Robusta ya. Robusta itu diperdagang di Liva London, kalau Arabica kebanyakan di Cikagum, marketer exchange atau New York, marketer exchange ya. Jadi untuk kopi sendiri, selama kurun waktu awal tahun aja, itu level harga aja kalau untuk di Rabusta aja sekitar Rp1.500. Sekarang Rp1.161. Juga dengan kopi Arabica sendiri juga mengalami satu perunan drastis. Ya karena keadaan yang kita alami virus corona. Kalau dengan dibukanya ini, mungkin kita bisa untuk melihat forecast naik itu baru quarterly ketiga akhir ya. Nah jadi sekitar untuk bulan Oktober-November mereka baru pulih mungkin dengan keadaan ini. Karena juga jangan lupa stok sendiri di setiap negara tetap ada. Kopi itu tahan lama, durable goods ya. Tahan lama stoknya itu ada karena tidak dipakai banyak dengan tutupnya restoran dan kafe-kafe kemarin mempengaruhi di mana-mana. Tapi dengan dibuka seperti ini untuk menaikkan mungkin agak lambat ya. Tadi pagi hari ini dibuka juga turun ya. Untuk harga Arabica Coffee aja dari mulai kemarin pada level 111 sekarang udah 106. Mungkin kalau secara tenikal mungkin di level akhir 102 dia terjadi kemarin di tanggal sekitar 25 Juni. Nah itu kita lihat. Untuk dia mencoba kenaikan ini cukup lambat sekali Pak Rwando. Iya tidak mudah. Cukup lambat begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Ilham sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk informasinya. Dan Pemirsa, demikian tadi Direktur Utama PTHFX International berjangka. Sudah bergabung bersama kami di AGX Opening Bell.